Padi Jumbo ya Jadi ini yang kita buat Ini dari kayu jati kan kawan ya Ini kayu jati Ini dari sampai sana kayu jati ya Dan ini untuk panjangnya ini ya Ini untuk pegangannya ini Panjang sampai sana lebih kurang 2 meter ya Kita lihat 2 meter Kemudian sini dikasih lubang Terus dimasukkan dipakai ini ya Jadi kuat ya ini paku Tapi dia pakai skru kan kawan ya Kemudian kita lihat Untuk yang di ujung sini ya Ini lebarnya Lebih kurang Ini 18 cm ya Sebenarnya dulu saya pernah buat Membuat konten ya Tentang alat penyiang Guma padi Tetapi yang dulu ini agak kecil Dan ini yang lebih besar ya Ataupun jumbo kan kawan ya Dan ini Ini kan kawan ya Ini yang paling penting Ini adalah Ini pakai paku kan kawan ya Ini kita lihat Ini pakai paku Ini pakai paku Ini pakunya cuma dikasih 6 kan kawan ya Ini depan 2 Belakang 2 Ini tengah 3 ya 37 semua ya Dan ini memakai pisau ya Jadi untuk kan kawan ya Yang mungkin ingin membeli pisau Seperti ini Mungkin boleh beli di toko pertanian Ataupun di tempat Orang yang menjual cangkul itu ya Tetapi untuk kan kawan ya Mungkin ingin Susah untuk membuat Seperti ini Kawan-kawan Boleh pesan Sama saya ya Dan nanti Insya Allah Saya bisa Jod kan kawan ya Alat penyiang Guma padi yang sangat sederhana ini Jadi saya siap Antar ya Untuk daerah Ponoroko Mungkin Madiun Magetan Mungkin boleh Kita antar kan kawan ya Tetapi untuk kan kawan Yang mungkin Dengan jarak jauh ya Mungkin Kita bisa COD Tetapi untuk Ini pegangannya ini Kita tidak boleh Hantar ya Untuk Pegangannya Jadi cuma ini aja ya Jadi nanti Kawan-kawan tinggal Buat pegangan Sendiri di rumah ya Ini sangat sederhana Tetapi kalau ini Memang Alat penyiang Gulma Padi Dengan mesin ya Jadi untuk kan kawan yang ingin tahu Ataupun ingin melihat Dulu ikuti di channel ya Pak Lan Oke ya kawan-kawan Langsung aja Kita coba Seperti apa Ini hasil untuk Alat penyiang Gulma Padi Manual Jumbo Dan ini Saya bersama Kang Wandi Ini ya Yang mencoba Baru saja Mencoba Satu kali Dan seperti apa Ini hasilnya Ini Tempatnya Ini memang Agak nih ya Agak Rumpanya lumayan Banyak kan kawan Kita lihat Seperti ini Mening Mening Tapi Gaya Tukang Loh Iya Tukang Sip Enak Di Oke kawan-kawan Kemudian kita akan lihat Untuk Dari depan Ini Kang Wandi Yang mencoba Alat penyiang Gulma Padi Jumbo Penyiangan gulma Dengan alat Gosrok Tradisional Yaitu Menggunakan Papan kayu Yang terdapat Garpu pada Papan kayu Dan tangkai kayu Untuk pegangan Demikian proses Penyiangan gulma Padi Semoga bermanfaat Buat sobat tani semua Khususnya bagi petani pemula Terima kasih Sudah menonton Video Oke guys Kita Lagi menyangi gulma Gulma Kayak Osrok Oke guys Jadi ini Kita lagi di sawah Dan ini Namanya Alat kelajang Kalau di daerah Aku itu Ini namanya Alat kelajang Dan untuk Rumput yang ada Di tengahnya Padi Jadi kita tinggal Dorong Seperti ini saja Nah Lihat guys Tuh Nah Seperti ini guys Tuh Dorong Jadi Supaya kelihatan Padi yang Bagus Nanti Jejerannya Kelihatan bagus guys Nah tuh Coba lihat guys Tinggal didorong-dorong aja Kayak gini Tuh Dorong Dorong Nah Ini yang di tengah-tengah Padi tuh Kita dorong Kita lihat hasilnya guys Seperti itu Oke Terima kasih